Ketika api itu menyala, Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang Revival Again Atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia Program ini dapat Anda saksikan melalui channel Youtube Makan Netizen Terima kasih Terima kasih Saya paksam sama Bu Lani Ternyata ya terkenal ya Bu Kita taunya Bu Rudi kali ini Bu Indra yang terkenal Oke Tuhan berkati Oke Bapak Ibu sekalian Tadi waktu Saya selalu kalau Anda paksam maaf Kita tidak mengharapkan yang bantunya enggak Karena saya memang rindu secara profetik Kita dapat blessing yang spiritual dari keluarga GSGS Karena saya pada waktu pertama pandemi Saya berdoa lalu saya itu iseng-iseng lihat Youtube paksam Yang pertama dulu waktu pertama covid itu Loh kok ada GSGS ini mengikuti Tapi dalam hati saya bilang ini Besar ini Ini besar Dan ternyata betul sekarang buka di Jakarta Iya Penuh Jadi ketika itu saya mengikuti terus ke Surabaya selalu ke PTC pasti Takwan ya Takwan Eh iya betul ya Kesana lalu teruskan dalam hati saya Kenapa ya kok bisa gede cepet Saya baru ngerti Banyak memberi Tidak pernah jadi miskin Amin Tuhan memberkati Oke ada beberapa pengumuman Buat saudara yang ada di caruban kali ini Habis ibadah silahkan ngambil disitu ada pakaian-pakaian Kalau enggak butuh pun kasihkan ke tetangga jadi berkat Oke itu kita dikasih orang silahkan ngambil Itu ada boneka ada sandal terserah ya Penting saudara itu jadi berkat buat tonggol Gak usah batuk nih Israel Gak usah bantu Palestina Gak usah bantu mana Daki-daki Konggomu itu loh gak usah mana Itu dibantu Ya dateng Betul ya Pak Sam ya Setuju ya Oke Besok Ya itu ya Pak Sam Ada pesta rakyat Hari Rabu Setiap hari Rabu Jadi Kalau biasanya ada makan minum gratis Ada live musik gratis Ada pijet refleksi gratis Sekalinya ada potong rambut gratis Ya jadi Ceng rambutin Bawutnya perbuway Gak usah kemana-mana Itu gratis Sudah silahkan potong aja Ngantri Besok ada yang melayani juga Jadi Saya berdoa memang Sekarang 2023 Target kita Kita ngasih makan Seribu orang Untuk kota ini Ya Jadi Saya berdoa Kemarin sudah tembus 150 Tapi Saya berdoa terus Setelah tahun depan Kita memberi makan seribu orang Bayangkan Kalau kita memberi makan seribu orang Berkatmu itu lebih dari seribu orang Amen Itu Dan terus terang Yang kita lakukan ini Maaf Ini harus jujur Ada istri saya Pak Sam Di belakang itu Terinspirasi dari Pak Sam Kenapa Waktu saya ibadah di Surabaya Pak Sam ngomong Hari Valentin Bagi 8.000 coklat loh Tak pikir-pikir kok Waduh Dari situ Ha betul Saya mikir Kok bisa ya gitu Hamba Tuhan mikir sampai segitunya Tapi itu kuncinya Anda jadi besar Di sini ada beberapa Hamba Tuhan Kalau Anda ingin jadi besar Sedangkan Mentalnya beri dulu Jangan nerima terus Beri dulu Amin Saya pun juga gitu Kadang kalau saya berim-berim sama istri saya Berim Pak Ya memang fungsinya istri Memang nerim ya Kebablasan loh Kebablasan Tagihannya oke Ya jadi Saya malah belajar ngitung juga Tidak ngawur Tapi ada istri itu ngerim Tapi kadang kalau tidak punya duit Ya istri yang keluar Memang enaknya Itu ya Bu yang penolong ya Oke ya itu Itu luar biasa Oke Terima kasih Buat pelayanannya Keluarga GSJ Saya kaget kok Yang datang banyak sekali Tadi saya telepon-terepon kok gak diangkat-angkat ini Cekut bah soko ini Ternyata yang nyetir paksam sendiri loh Tanpa sopir loh Amba Tuhan besar tanpa sopir Wah Mereka sudah memberkati kita Waktunya kita berikan Blessing juga Untuk mereka Oke mari kita Bahkan berdiri kita Akhir ibadah kita Kita berdoa Angkat tangan kita Keluarga Caluban kepada keluarga Surabaya Shikapapa Papapa Tuhan kami bersyukur Pertemuan secara spiritual ini Terjadi secara berkat di tempat ini Tuhan Hari ini Tuhan Kami perkatakan perkataan berkat kepada keluarga GSJS Dimanapun mereka berada Karena mereka sudah memberkati keluarga di tempat ini Hari ini kami ucapkan berkat kepada mereka Tuhan Berkat Abraham, Isaac dan Yaakob Akan turun dalam kutupan Apa saja yang kau kerjakan Pasti dibuat berhasil Aku akan mengembang ke kanan ke kiri Aku melihat cerita kau seperti melapakan sebuah tenda Kau akan membuka GSJS di mana-mana Ke Indonesia Timur Tuhan berkata Aku akan ketimpur Aku melihat cerita kau Kami perjalanan Aku akan buka pintu yang tertutup Dan apa saja yang mereka kerjakan Pasti berhasil Dan saat ini perjanjian Abraham akan turun dalam kehidupan mereka semua Dari paksa bulami Juga semua pelayanan yang ada di GSJS Anak, cucunya, semua jemaat Aku akan diberkati Sejak hari ini ketika kau memasuki 2023 Engkau akan melihat itu adalah the golden years bagi kerjamu Engkau tidak lagi di bawah Engkau akan di atas Engkau akan memberkati banyak bangsa Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa Terima kasih dan saat ini Biarlah perjalananmu berhasil Kemana pun yang kau kerjakan Pasti akan beruntung Di dalam nama Yesus Tidak ada lagi spirit kemandulan Semuanya berbuah Semuanya punya ketujuan di dalam nama Yesus Apa yang kau minta sepanjang hari ini Apa yang kau minta selama hidupmu Tuhan tidak Tuhan tidak pernah melupakan Tuhan menyimpang itu Dan tiba waktunya Apa yang kau minta Berikan oleh Tuhan Persiakan dirimu Untuk sesuatu yang lebih besar Saya melihat Tuhan akan kerjakan lebih besar lagi Ini masih kecil Kata Tuhan Yang kau lihat sekarang masih kecil Kau akan buat sesuatu yang lebih besar Apa yang tidak mungkin bagi manusia Orang mau ngomong apapun tentang engkau Tapi Tuhan akan menyimpang Kau kemanapun mau pergi Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Semua yang percaya katakan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih